Halo guys, kali ini kami mendapatkan pesanan lagi IC yang sudah diisi. Ini pesanan dari Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Memesan IC 8MB 1.8V yang diisi dengan BIOS laptop Lenovo G4030 dengan kode mainboardnya ACLU9-ACLU0-NM-A311-REV1.0. Oke, selanjutnya disini sudah saya siapkan IC-nya ini 1MB, ini 8MB 1.8V. Ini sudah saya siapkan juga alat flashnya menggunakan RT809F Serial ISP Programmer. Selanjutnya, ini sudah saya siapkan juga adapter SOP 8 200ml sebagai tempat dudukan dari IC-nya dan sebagai penghubung juga. Berhubung ini tadi IC-nya 1.8V, maka dibutuhkan lagi adapter 1.8V seperti ini, sebagai konversi ke 1.8V-nya. Bila membutuhkan kedua adapter ini, ini dan adapter ini, juga tersedia di WICOM Lodoyo Blitar. Oke, selanjutnya, ini untuk mempermudah saja, ini saya pasang dulu disini. Ini sudah saya siapkan pinset juga, ini untuk mengambil IC-nya. Pasang seperti ini, tekan, lepaskan, dan mengunci. Ini sudah saya siapkan juga setipu yang saya gunakan untuk memberikan tanda titik putih pada posisi pin 1. Ini tujuannya adalah untuk mempermudah pemesan melihat posisi pin 1. Oke, selanjutnya, ini dilepas lagi. Dipasang dulu pada adapter SOP 8 disini seperti ini. Diposisikan. Oke, dikunci. Selanjutnya, dipasang di alat flash-nya seperti ini. Dan dikunci. Oke, selanjutnya menuju ke komputernya. Ini dibuka dulu untuk software-nya dari RT809F. Ini kita tunggu dulu. Masih proses. Oke. Pertama, identifikasi dulu ini. Yang selanjutnya, klik open. Disini ada berbagai jenis file elektronik. Karena kami melayani pengisian semua jenis elektronik. Dan pada saat ini yang diisi adalah BIOS laptop. Oke, langsung saja menuju ke pojok kanan atas disini. Langsung saya ketik. Ini contohnya saya ketik kode board mainboardnya. NM. NM. Strip. A311. Oke, ini sudah ketemu. Klik dua kali. Dan file-nya sudah masuk atau sudah terbaca oleh alat flash-nya disini. Selanjutnya tinggal klik read. Baik, sambil saya jelaskan disini untuk prosesnya. Ini yang pertama adalah pendeteksian chip kontak IC. Dilanjutkan dengan verifikasi chip ID-nya. Setelah itu dilanjutkan lagi dengan proses menghapus atau mengkosongan IC-nya. Jadi, memastikan IC sebelum diisi harus dipastikan bahwa harus kosong dulu. Ini tujuannya adalah untuk memperawet agar data atau file BIOS-nya dan IC-nya bisa awet dan bekerja dengan normal. Selanjutnya, proses pengkosongan sudah selesai dilanjutkan dengan proses menulis. Ini masih berjalan proses menulis data ke dalam IC-nya. Selanjutnya, ini dilanjutkan lagi dengan proses verifikasi. Jadi, data yang sudah ditulis tadi di dalam IC-nya itu diverifikasi kembali apakah sudah sesuai, apakah sudah oke atau tidak. Bila semua sudah sesuai, maka disini muncul verifikasi sukses. Verifikasinya sudah sukses dan prosesnya sudah selesai. Proses ini tadi memakan waktu 50 detik. Oke, ini proses pengisian IC-nya sudah selesai. IC sudah selesai diisi dan siap untuk dibungkus dan dikirim ke alamat pemesan yang ada di Kota Jakarta Selatan. Bagi yang ingin memesan IC yang sudah diisi, bisa memesan ke Pekom Lodoyo Blitar. Bisa memesan melalui WA ataupun lapak online kami yang ada di Shopee, Lazada, Tokopedia dan Bukalapak. Untuk nomor WA dan link lapak online-nya sudah kami seretakan pada deskripsi video di bawah ini. Kami melayani pengisian semua jenis elektronik. Yang suka dengan video ini, klik tanda jempolnya ke atas. Yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu channel Pekom Lodoyo Blitar. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar mendapatkan update video terbaru dari Pekom Lodoyo Blitar. Yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu ya guys. Dan bila video ini bermanfaat, boleh di-share, dibagikan ke teman-teman yang lainnya. Ramaikan juga channel ini dengan berkomentar di bawah ini. Oke, sekian guys. Terima kasih. Thank you, thank you. Terima kasih.